Saya sudah selesai berbicara tentang 4 area penting yang kamu harus belajar. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang rotasi. Saya akan panggil seorang pemain kita, Jenna Gozali. Jenna, bolehkah kamu datang? Jadi sekarang, saya dan Jenna, saya akan melalui tentang rotasi. Semoga ini akan menyelesaikan beberapa pertanyaan yang saya mendapatkan. Dari penonton, dan juga dari pelajar saya. Jadi, berbicara tentang rotasi. Jadi, ketika kamu bermain double, ada 2 jenis formasi. Satu adalah formasi offense, dan satu adalah formasi defense. Jadi sekarang, ketika kamu di depan dan belakang dengan partner kamu, ini adalah formasi offense. atau formasi. Ketika kamu di depan dan belakang dengan partner kamu, ini adalah formasi defense. Jadi, mari kita kembali ke formasi offense. Jadi, ketika kamu bermain double, kamu inginkan sebanyak mungkin untuk tetap di formasi offense, supaya kamu dapat lebih banyak peluang untuk menangkan. untuk menangkan. Kamu tidak mahu tetap di formasi defense. Meskipun itu benar-benar. Tapi, cuba sebanyak mungkin untuk tetap di formasi offense. Jadi, sekarang, berbicara tentang rotasi. Pertama, saya harus memahami peluang saya. Ketika saya bermain di belakang, saya harus memahami peluang saya. Saya harus memahami peluang saya juga. Bukan hanya saya, partner saya juga harus memahami peluangnya, dan juga peluang yang dia buat. Jadi, contohnya, jika saya ingin menangkan, saya ingin menangkan di posisi menangkan. Jadi, setiap kali saya membuat peluang, saya harus kembali ke base saya. Jadi, ini adalah pemahaman dasar yang Anda harus memahami. Ketika saya membuat peluang, saya harus kembali ke base saya. Ketika saya melakukan peluang, saya harus kembali ke base saya. Ketika saya melakukan peluang, 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 itu adalah peluang yang menangkan. Jadi, Anda harus selalu kembali ke base Anda. Jadi, sama dengan partner saya. Jika partner saya bermain agresif, menangkan di depan, dia harus selalu kembali ke base. Jadi, contohnya, Jenna akan melakukan beberapa pukul di depan. Pukul. Pukul. Pukul lagi. Pukul lagi. Pukul lagi. Pukul. Jadi, ketika Jenna menangkan, dia harus kembali ke base. Ketika saya menangkan, saya harus kembali ke base saya.